Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue kedatangan sebuah paket dan ini hape baru dari Xiaomi tapi gue arah alat nih, hape baru dari Xiaomi bukan dari Xiaomi-nya melainkan kayak ya di rekondisi ulang, di build ulang, refurbis gitu dan gue penasaran sama bentukannya kayak gimana apakah bener-bener kayak baru bingit atau gimana gitu kan daripada gue kelamaan nih ngomong seperti biasa ada ritual unboxing dulu biar memperpanjang durasi gimana gitu kan kalau dilihat dari tampilan covernya dus ya ini bagus banget bener-bener experience-nya tuh rasa baru lah, di plastikin gitu dan ini dia dalamannya, gue dapet si Redmi 4A yang satu ini warna, ini warna apa sih, warna hitam, grey, matte, atau apalah gitu lah bodo amat lah ya warna, pokoknya warna gelap gini kebetulan yang pesen bukan gue, gue dipesenin dan udah nyampe bentukannya seperti ini ya intinya kayak gini lah untuk HP sendiri disini kondisi full set dapet dos, instruction manualnya instruction manualnya maksud gue dapet kabel, adapter ya gitu lah layaknya HP baru dan ini manual booknya seperti biasa gak guna kita kan kalau beli HP itu manual book itu hal-hal yang paling jarang dibuka adalah manual book dan ini kabelnya gue penasaran kabelnya kayak gimana sih kalau beli HP refurbis iPhone itu udah biasa kan kalau ini refurbis Xiaomi penasaran nih gue isinya kayak gimana, apa aja yaudah, udah abis dan ini dia perintilan-perintilan yang ada di dalam HP dari Xiaomi hampir 700 ribu dapetan begini, worth it atau tidak nanti gue kasih tau di akhir video untuk adapternya disini gue boleh bilang ini bukan Ori keliatan banget bukan Ori mulai dari tampilan depan, belakang ya gak ada depan, gak ada belakang sih maksudnya tampilan bolak-baliknya ini adapter keliatan banget, kawai banget apalagi kalau dipegang secara langsung ini gimana ya gue ngejelasin ya kayak kayak tak tak bernyawa gitu kayak apa gitu isinya kayak kopong gitu dan untuk kerapian materialnya pun kalau dilihat secara langsung ini mungkin karena masih diplastikin ya jadi kayak kelihatan bening gitu kan kayak kelihatan mulus, kinclong padahal mah ini plastikannya menying-menying gak rapat maksudnya gak rata mudingannya cetakannya gak rata dan ya pokoknya bentuknya begitu deh daripada lo penasaran nih gue coba kasih liat ke lo adapternya nih dari deket nah kayak gini tampilannya ini untuk tampilan port USB-nya kelihatan banget gak rata pake banget mungkin gak kelihatan gue coba zoom dan iya ini gue zoom lo bisa liat nih gak rata tampilan bukan tampilan ya masukkan buat port ya dudukan buat port USB-nya ini gak rapet sama sekali kayak agak menying-menying dikit nah sekarang untuk kabelnya untuk kabelnya ori atau tidak kalau menurut gue enggak sih ini bukan buat Xiaomi juga dan penasaran kan lo gue sebenernya apa ya kayak takut gitu pake kabel sama adapter yang embel-embel ala-ala ori bawaan pabrik itu takut banget gue sumpah ini gue buka dulu penasaran mungkin buat HP-HP sekelas Redmi beginian itu bersinar sekitar 4 tahun yang lalu 3 tahun atau berapa tahun lalu pokoknya udah lama banget nih HP gue nganboxnya aja udah nostalgia banget cuy sumpah deh nostalgia banget gue bareng-bareng jadul begini dan ini kabelnya seperti ini keliatan bukan ori ya untuk dari kerapian gue hanya menilai dari kerapian ya gue gak bisa nilai secara lebih dalam karena ini HP baru banget nyampe di tempat gue dan nyampe di tempat temen gue maksudnya dan baru banget gue unbox belum gue pake sama sekali ini juga belum gue aktifasi jadi kalau buat nyerocos bacot mengenai kualitas spare part kualitas spare part lagi kualitas aksesoris gue no comment dulu makanya gue hanya bisa ngasih kritikan ngasih apa ya ngasih yang bisa gue kasih tau aja kalau itu dari segi tampilannya yang jelas untuk dari segi kabelnya sendiri ini juga menying-menying gue kasih tau ini gue coba zoom deh nah ini di tampilan ini tuh kayak ada yang luber-luber gimana gitu ini keliatan kau hebat coy sumpah ini seriusan ini keliatan kau hebat kabelnya bukan bau dari Xiaomi jadi menurut gue apakah akan dipake gue gak gak daripada nih daripada ya kalau HP jebol bodo amat lah daripada gue kesengat gitu kan dosa gue banyak soalnya nah untuk HPnya sendiri apakah bermasalah atau tidak hmm gue kalau masalah iPhone refurbis ya itu mah udah dari mata tuh udah keliatan kan kalau Android refurbis ini baru pertama kali gue bikinin konten jadi ya gue ini pertama dan sekali nge-share ke lu juga untuk dari HPnya sendiri dari tampilan nih gue dikasih liat dari tampilan belakang ini mulus banget pake banget ya gak salah gak salah mulusnya gak salah karena untuk dari segi housing alias casingnya udah digantian dari kaca kameranya terus dari ya apapun yang lu liat disini itu kameranya housingnya semuanya itu masih kayak baru lah kayak baru cuman ada minusnya nih mungkin bagi lu sepele ya tapi ya bagi gue ini sesuatu yang bisa gue kasih tau ke lu dan kalau dari samping ini sumpah ini rapet banget rapi pengerjaannya rapi banget nih perakitan ulangnya rapi kalau menurut gue mungkin nilainya dari 195 lah 5 persennya mana 5 persennya dari sisi materialnya menurut gue kurang keliat new banget gitu nah kalau untuk hape sendiri ini sama sekali gue tekan-tekan dari berbagai macam sudut itu gak ada yang kayak renggang-renggang gitu kayak ada misalnya LCD kayak bekas gantian atau apalah gak ada ini bener-bener seriously padet rigid iya pokoknya padet banget lah pakai banget gitu jadi gue gak bisa gak bisa komplain lah untuk masalah tampilan fisik ini it's okay lah cuman ada satu nih yang pengen gue kasih tau ke lu ini bukan komplain ya lebih ke pengen pengen kasih tau doang sih nah jadi di bagian bawahnya ini ini bagian housingnya ini keliatan kayak cat luber gitu gak rapih jadi ini bukan si salah pihak yang refurbis nih HP bukan melainkan memang kualitas casing housing backdoor yang gak baik menurut gue jadi ya yang gak ya namanya juga bukan bareng hori ya gimana gitu kan mau salahinnya gimana gitu nah lu bisa lihat sendiri nih untuk paintingnya nih kayak agak luber gitu kayak agak berantakan gak rapi catnya jadi menurut gue ya minasnya cuman disini padahal ya ala-ala rasa baru kan tapi itu gak masalah sih kalo buat gue pribadi ya gue lebih cuman pengen kasih tau ke lu aja nah untuk tampilan layar tampilan layar ini kan masih pake pelindung ya masih anti gores gitu ini bukan anti gores sih ya kalo lu pake harus dibuka karena kalo gak dilepas nih plastikan yang ngelindungin LCD tulisannya jadi agak sedikit ngeblur gitu dan untuk tampilan layar ya kita gue hidupin dulu kali gue hidupin biar tau nih kondisi layar itu kayak gimana soalnya gue baca-baca di kolom komentar banyak yang bermasalah di layar ya katanya sih layar itu kayak ada gradasi di pojok-pojokan gitu kayak ada tone yang sedikit berbeda kayak berbayang gitu gue gak tau nih unit yang gue dapet apakah sama atau enggak soalnya rata-rata komplainannya seperti itu dan ini harganya 600 ribuan belum termasuk ongkir sama ongkir mungkin ya 700 ribu kurang banget pake banget dan ini lagi nungguin sabar sabar cuy gue kenapa gak gue skip-skip gue lagi males ngecut-ngecut videonya lagi males banget gitu kan biarin lah alami gitu sekalian lu pengen liat sendiri selama apa gitu loading aktifasinya gitu proses aktifasinya selama apa gitu kan nah ini gue coba aktifasi dulu oh iya udah kelihatan sekali bahwa unit yang gue punya juga sama seperti orang kebanyakan komplain jadi disini gue komplain di layar tapi gue gak bakal klaim ya bodo amat lah ya tapi cuman buat review doang buat konten doang disini gue coba aktifasi dulu tapi disini kalau dilihat secara detail di tampilan layar itu gue gak tau ya di kamera kelihatan apa kagak tapi dari mata kepala gue sendiri ngeliat secara langsung itu kayak di pojokan-pojokan LCD nya itu ini berhubung warna putih jadi kelihatan banget jadi layarnya itu sebenernya backgroundnya kayak ada keungunguan gitu nah cuman di pojok-pojokannya itu kayak ada list putih gitu cuy gue gak tau kelihatan apa kagak tapi yang jelas kalau ngeliat secara langsung ini kelihatan banget perbedaannya hmm gimana ya ini kalau seandainya nih gue jadi orang biasa gitu gue pengen jual nih hp yang jelas orang ngecek kan ya ini agak susah sih kalau buat dijual soalnya layarnya begini kalau bentar bentar kesimpulan gue ya ini kesimpulan awal gue ya kesimpulan awal worth it atau enggak dengan harga ber 700 ribu lu buat beli hp beginian menurut gue enggak sih enggak gak worth it kenapa bukan masalah layar ya kalau masalah layar yang agak gradasi beda gini ya selama sensitivitasnya oke ya bodo amat lah ya penting pake gitu yang gue masalahin adalah disini yang pertama yang banget-banget gue bermasalahin di hp ini adalah si cable sama adaptornya setidaknya ya kalau kondisi layarnya udah dikasih begini ya dikasih opsional yang layar yang adaptornya yang agak memadai lah gue gue ngeliat adaptornya miris banget sih sumpah miris banget dan apalagi layarnya begini mungkin lu kalau beli ini hp ya lu harus modalin sedikit lagi ya ujung-ujungnya lu bakal keluar duit di atas 700 ribu juga sama ungkir sama beli adaptor lagi karena safety itu penting banget men buat pemakaian hp itu bukan sekedar murah tapi safety buat diri lu juga harus lu perhitungkan ini buat kamera oke gak ada masalah sama sekali di kameranya hmm gue coba zoom-zoom dulu foto ya oke lah bagus lah ini gak ada masalah cuman permasalahannya di layar dimana sih bang masalahnya gue gue coba kasih liat ya ini yang gue garisin yang gue garisin merah ini di dalam garis merah itu itu sebenarnya backgroundnya keungung-ungan di luar garis merah di tepi-tepian ujung layar itu lebih natural warna putih ya gue coba zoom seperti ini gue gak tau keliatan apa kagak cuman kalau ngeliat secara langsung ini lebih jelas cuy nah tuh di pojokan nih ada tulisan aktif di pojok kanan atas di pojokannya lagi tuh tiba-tiba layarnya warnanya putihnya lebih natural cuman di tengahnya itu kayak warna keungung-ungan dan ya mungkin sampai disini video gue mengenai Xiaomi yang gue beli harganya 600 ribuan rasa baru kan ala-ala gitu ini bukan ala-ala rasa bukan rasa baru beneran tapi ala-ala kalau lo tanya ke gue worth it atau enggak ya seperti yang gue bilang tadi gak worth it karena ya mendingan beli hape second yang dikasih adapter Orion yang jauh banget lebih murah dibandingkan hape ini dibandingkan lo beli embel-embel ala-ala rasa baru tapi ya ya gitu lah ya gitu ya gitu Terima kasih.